sejalan dengan rencana memindahkan Ibu Kota Baru dari Jakarta ke IKN Nusantara. Progres pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara terus bergerak secara masif. Salah satunya adalah Istana Presiden yang bakal menjadi tempat kepala negara nantinya bekerja. Istana Presiden ini berdiri di lokasi perbukitan dan menjadi salah satu titik tertinggi di kawasan IKN Nusantara. Keterangannya kepada wartawan pertengahan bulan Mei 2023 kemarin, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yaitu Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan Istana Negara di IKN dibangun di atas lahan seluas 100 hektare. Untuk kawasan Istana Negara memiliki luas 50 hektare, sementara 50 hektare lainnya merupakan Taman Botani. Sebagai informasi, kawasan Istana Presiden ini mencakup kantor Presiden yang berbentuk burung Garuda, serta Istana Presiden dan juga lapangan upacara yang ditargetkan bisa digunakan pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024. Selain sebagai tempat bekerja Presiden, kawasan Istana Presiden nantinya juga akan menjadi rumah baru bagi kepala negara. Nantinya dibuatkan pavilion yang akan didesain sebagai rumah dinas Presiden. Letaknya di belakang kantor dan Istana Presiden. Saat ini prosesnya masih dalam pelelangan. Presiden nantinya tinggal dimasih di Istana Negara atau di kantor Presiden? Jadi, seperti yang saya bilang tadi, dari arah punggungnya Garuda, punggung Garuda itu di belakangnya sekitar 100 meter, itu akan ada pavilion Presiden. Jadi pavilion Presiden di situ adalah keluarga nanti semua di sana. Nah, itu yang saya tahu saat ini sedang di, oleh Kementerian PU, sedang ditendarkan kalau saya tidak salah. Jadi itu pekerjaan yang terpisah juga. Dan mungkin 17 Agustus ini belum di target. Belum tinggal di Sino-Wesi dan Greu. Yang kerja keras itu, yang tiga kerjaan ini sekarang, kita memang harus fokus dan ikutin terus, supaya di bulan Juli nanti memang benar-benar sudah clear dan layak untuk dipakai. Walaupun nanti tetap masih ada masa di mana, apa namanya, finalisasi lah ya pasca itu. Terima kasih telah menonton!